Pemerintah mengevakuasi 26 warga negara Indonesia di Afganistan dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Mereka dijadwalkan akan tiba di Indonesia dini hari nanti. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan warga negara Indonesia telah dievakuasi dari Kabul, Afganistan dengan pesawat TNI Angkatan Udara. Pesawat saat ini berada di Islamabad, Pakistan untuk melanjutkan penerbangan ke Indonesia. Tim evakuasi membawa 26 warga negara Indonesia termasuk staf KBRI, 5 warga negara Filipina dan 2 warga negara Afganistan yang merupakan suami dari WNI dan staf lokal KBRI. Terkait pemerintahan Afganistan, setelah dikuasai Taliban, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan prosesnya masih sangat cair dan masih akan menunggu perkembangan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!